selamat pagi adik-adik semuanya hari ini Gadi akan membuat gambar dalam rangka memperingati hari pahlawan yuk kita lihat kita mulai dari sebuah lingkaran dulu seperti biasanya lanjut ke badannya lanjut ke kaki dan kita berbaca kita akan lanjut ke sini supaya kepalanya bisa masuk tentunya topinya harus lebih besar kita buat garis lagi di luarnya seperti ini lanjutkan di bawah topnya disini kita buatkan telinganya telinganya ibadahnya disini kita akan buat sebuah garis panjang saja senjatanya kita tambahkan disini sebuah kotak dulu seperti ini lalu disini ada pegangan senjatanya mungkin kita tambahkan ya ujung larasnya dimana semakin ujung semakin kecil kemudian disini kita buatkan tangannya yang sebelah kanan memegang sebelah sini tinggal kita tarik-kari saja seperti ini jarinya seperti biasa cukup lengkap kemudian yang disini ini cukup garis saja kesini lalu jarinya cukup seperti ini saja nah ini lengan yang bagian bawahnya seperti ini saja ya silahkan disini ada ya pegangan senjatanya seperti ini selananya bajunya dan yang lain-lainnya kalau mau ditambahkan kantong-kantongnya ya silahkan saja bebas udah sakunya ya di sini mungkin ada sakunya di sini juga ada sakunya silahkan saja ditambah-tambah ya kita akan lanjutkan ya di sebelah kanannya disini kita akan buat sebuah kendaraan ya kendaraan perang garis saja mendatar ya kemudian disini kita buat garis miring disini sama miring lalu diubungkan lalu diubungkan garisnya kita buat dua lanjut diatasnya disini tinggal garis saja miring disini juga garis miring lalu diubungkan tambahkan satu lagi lalu kita tambah satu lagi lalu kita tambah satu lagi lalu kita tambah disini ada senjata lalu kita tambahkan nah kita tambahkan seperti itu terus disini kita lalu kita tambahkan tetap lagi disini kita buatkan penggerak ini ya silahkan beberapa saja dan disini kita buatkan roda bergerginya atau gear silahkan dibuat secukupnya sesuai dengan ruang yang ada pada atas gambar kalian berapa saja silahkan kita akan lanjut setelah kendaraannya selesai kita buatkan tanahnya bagi yang mau nambah ada pohon silahkan ditambah pohonnya seperti ini ada rumputnya silahkan saja disini ada pohon juga akan lebih baik kemudian untuk di bagian tengah disini adik-adik bisa menambahkan apa saja mau tambah gunung mau tambah rumah mau tambah gedung-gedung tidak jadi masalah nah tentunya anggaplah rumah tersebut tampak jauh sehingga kelihatan kecil misalnya seperti ini cukup kelihatan seperti ini saja kalau mau tambah gedung tinggi di belakangnya pun boleh misalnya seperti ini nah ya yang disini dan disini masih tampak ruang kosong silahkan mau ditambah pakar ataupun mau ditambah rumput lagi seperti ini tidak jadi masalah nah untuk yang di bagian depan disini bebas saja ya mau tambah ada batu ada rumput ataupun kosong saja tidak jadi masalah ya misalnya mau ada rumput seperti ini pun boleh-boleh saja kita akan mewarnai mulai dari langitnya dulu mengenai warnanya adik-adik bisa melihat warna yang sudah kakadis siapkan disana selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kakadis sudah menyiapkan warna-warna disana tampak pada layar yang akan kakadis pakai untuk mewarnai daun dan batang dan bidang lain yang sekiranya cocok dengan warna tersebut selamat menikmati 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 Maka dia akan pakai warna abu-abu, dan tentunya untuk gambar-gambar lain yang segeranya sesuai dengan warna abu-abu. Terima kasih telah menonton! 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 Selamat menonton! Terima kasih telah 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 menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah menonton! mungkin pohon atau batang kayunya ini ada kurat-kuratnya nampak atau mungkin di daun-daunnya buat detailnya silahkan saja atau tambah rumput dan bunga-bunganya silahkan saja selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati